1, 2, 3, let's go Hey Abbas, welcome back with me, Stiger Bali Jadi hari ini kita akan bertemu dengan 2 orang bintang tamu yang amat sangat spesial sekali ya Dan 2 orang bintang tamu itu berasal dari Nusoduo dan Senganan ya Kemarin kita juga sudah bertemu dengan bintang tamu kita yang bernama Om Dewo ya Dan sekarang ini kita akan menuju ke lokasi yang sudah ditentukan ya Bersama dengan 2 orang bintang tamu kita ini Dan tempat pertemuannya itu sangat-sangat begitu asri sekali ya dan begitu indahnya Jadi langsung saja kita menuju ke tempat pertemuannya ya Yang sudah kita sepakati Nah, dimanakah tempat yang sudah kita sepakati itu? Let's go Kita menuju ke tempat pertemuannya ya Sebelum kita terlambat oleh bintang tamu kita ya Let's go Nah guys, jadi di Pekan Pernambal ini kita belok kiri Menuju ke tempat pertemuan yang sudah kita sepakati dengan 2 bintang tamu kita hari ini ya Nah, dimanakah tempat yang kita sudah sepakati itu? Let's go Kita cari tahu ya Supaya kalian tidak penasaran lagi dengan tempat yang sudah kita sepakati Bersama 2 bintang tamu kita ya Let's go Nah guys, baru sampai sini saja kita sudah disambut oleh Pemandangan yang begitu hijau dan begitu asrinya ya Dengan pemandangan sawah-sawah yang begitu wahnya Yang beautiful-nya ya Oke, jadi sekarang ini kita sudah sampai di desa Mangista ya Nah, jadi di desa Mangista ini kita belok kanannya Menuju ke tempat yang sudah kita sepakati dengan salah satu bintang tamu kita ya Dan tempatnya itu begitu wah sekali Eh, siapa nih guys? Lagi jongkok-jongkok nih guys Lagi jongkok-jongkok di sawah nih guys Bintang tamu kita lagi ngapain ini Jangkok-jangkok di sawah Aduh Mana kepalanya kinclong lagi guys gitu ya kan Ngapain tuh emm Jangkok-jangkok di sana Nah guys, inilah dia salah satu bintang tamu kita Yaitu Kak Wayancurut dari Nusa 2 Bintang tamu kita Bintang tamu kita Bintang tamu ha? Kalau ye baru, doświad Nah, om ini dia om, kepadangan sungai om, gimana, tapi airnya agak sering, ya. Ya, ini karena air panas, tapi kurang banyak, agak sering dia, tapi banyak batu-batu, ya. Ya, saya buat yang penting, ya. Bagus. Tapi, turunnya ini, misalnya. Ya, turunnya nggak bisa, ya. Dari sini aja. Di sini enak, betul-betul. Tapi, ada juga yang. Ini banyak batunya, perlu bikin di foto-foto, ini bagus. Di foto-foto, ini bagus juga. Coba lagi ada pengolongan, ya. Ada pengolongan sana yang kita merupakan. Lapa muda, ya? Kalau berendam di sini bagus, tapi airnya cuma kelihatannya agak serut, tapi... Jadi, apa namanya, sejuk, ini fresh, ya. Tapi, tempat turun, ini, namanya bersalahnya. Ya. Ya, kamu saja, kita menikmati dari atas sungai. Ya. Kita sambil ngobrol di atas sungai. Kalau ada tempat tidur lebih bagus, ya. Oh, ya. Ini... Ini... Sawah. Ini sawah yang ada dengan gerampingan dengan sungai. Jadi, alamnya menyatu. Sangat indah. Santai... Santai, menikmati keindahan alam. Yang paling penting, meryfresh. Meryfresh, pikiran. Semua yang kita lihat di sini, sangat hijau. Hai jauh tidak ada air dengan suara yang kemercik air sungai yang ada batunya terpaksudkan suaranya berpaksudkan jadi nah jadi sekarang ini kita akan meninggalkan yang nama sawah-sawah ini ya yang begitu indah dan begitu segarnya angin di sini tidak sepulih-sepulih ya terasirnya sangat hijau ya sampai kita ke sungai kita ngobrol di atas sungai ada bebatuan kita sudah ikut jalan-jalan disini sawah di penebel ini penebel cepatnya di dekat berulang air panas ya dekat air panas juga anginnya disini iya tapi air berulangnya panas ya kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya jangan lebih suruh lagi ya dimanakah itu let's go kita terus perjalanan kami ya kita cari tahu juga dimana itu tempatnya oke nah guys jadi sekarang ini kita akan menjemput bintang tamu kita lagi satu ya yang berasal dari senganan dan untuk kita ajak ke tempat yang berikutnya dan guru kita juga sudah melesat ya begitu cepatnya tadi menyelip ya begitu ya jadi sekarang kita akan menjemput bintang tamu kita kita lagi satu ini ya Nah guys inilah dia bintang tamu kita ya lagi satu itu Pak Andre ya Halo um ya ya jadi sekarang ini kita mau ke mana nih um mau jalan-jalan ke objek mencari bubur beras merah bubur beras merah ya ada dimana itu yang lokasinya di objek wisata Jatiluwe Jatiluwe kira-kira lagi dekat apa jauhnya um udah kira-kira lagi 6 kg-an lagi 6 kg-an ya lumayan lumayan dekat iya Hai banyak dekatan nantinya itu disana ada apa aja um kira-kira menu nya sana bukan punya pemandangan pemandangannya respil pemandangan sawah respil udara yang sejuk jadi nanti bagus banget ya jadinya Oke sekarang kita akan lanjut menuju ke tempat yang diberitahu oleh Om Andre tadi ya let's go kita menuju ke tempatnya nah guys sekarang ini kita sudah dekat ke tempatnya sudah dekat paling enggak satu kiloan lagi dan pemandangannya disini juga begitu wah sekali ya dengan pemandangan sawah-sawah yang masih begitu asli-aslinya disini guys